Imbas drama persaingan bisnis, Migaga kini langka diborong, warung SRC sampai kewalahan cari stok. Belakangan isu persaingan bisnis antara owner Migaga yakni Jajajijaya dengan merek Indomie milik PT Salim mencuat ke publik. Dalam sebuah video viral yang menampilkan avatar AI foto Jajajijaya yang menceritakan drama persaingan bisnis antara dirinya dengan PT Salim. Saya adalah penemu sekaligus pencetus Indomie, Mi Instan favorit Anda, tapi, saya disingkirkan dari produk yang telah saya lahirkan sendiri. Nama saya, Jajajijaya. Pasti banyak yang tidak tahu, bagaimana konflik internal di dalam bisnis Mi Instan kebanggaan bangsa Indonesia ini. Seluruh Indonesia tahu bahwa Indomie adalah milik dari Salim Group, tapi banyak yang tidak tahu, ternyata pencetus awalnya adalah saya, Jajajijaya. Saat ini saya hadir dengan produk Migaga, dan juga mungkin Anda tahu Mi Telor A1. Dulu, saya harus rela kehilangan anak kandung yang saya besarkan sejak tahun 1972. Indomie, jatuh seluruhnya ke tangan Salim Group. Saat itu, drama internal ini menjadi topik pembicaraan hangat di lingkungan pengusaha Taipan, karena merek dan produk yang saya rintis bersama rekan-rekan, diambil alih oleh rekan bisnis sendiri. Merasa terhianati, saya memilih untuk melanjutkan bisnis pabrik Mi Instan baru, yang mulai dirintis sejak Mei tahun 1993, dengan nama PT Jakarana Tama. Lahirlah Mi Gaga dengan beberapa varian seperti, Mi Gaga 100 dan 1000, Mi Gepeng, dan Mi Telor A1. Saya sebenarnya tidak tinggal diam untuk kembali merebut hak asuh Indomie. Tanggal 17 Desember tahun 1998, saya menggugat Indofood ke pengadilan karena merasa, telah dipaksa menjual semua saham dan merek ke PT Indofood Interna dengan harga rendah. Saya juga menuntut Salim Group, karena telah memanipulasi kepemilikan saham agar saham saya semakin mengecil. Tapi sayang, semua usaha gagal mesipun sudah banding sampai di Mahkamah Agung. Imbas dari beredarnya video AI tersebut, warganet justru bersimpati pada jajah di jaya dan Mi Gaga yang berujung produk Mi Gaga diborong dan langka di pasaran. Dilansir dari laman Instagram, Gossip Nengtaiman disebutkan bahwa konsumen Mi Instan berbondong-bondong pindah haluan dari Indomie ke Mi Gaga. Tak cuma warganet yang ramai-ramai memborong Mi Gaga, namun warung SRC juga kewalahan menyediakan stok lantaran banyak diborong. Terkait miringnya pemberitaan soal seteru Indomie dan Mi Gaga, PT Jakaranatama buka suara soal hebohnya pemberitaan komisarisnya yang disebut sebagai penemu Indomie. Jakaranatama langsung menapik bahwa komisarisnya jajah di jaya pernah membuat atau menjadi narasumber sehubungan dengan berita-berita yang telah dibuat. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!